Setiap kota pasti memiliki sejarah yang unik dan menarik. Salah satunya adalah sejarah ibu kota Filipina, yaitu Manila. Menurut berbagai sumber, salah satu pendiri kota Manila adalah orang Minangkabau nih guys. Benarkah demikian? Yuk kita bahas sampai tuntas. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik lainnya. Filipina merupakan sebuah negara di Asia Tenggara yang berada di sebelah utara dari Indonesia dan Malaysia. Filipina adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Negara ini memiliki 7.107 pulau, dengan total luas daratan sekitar 300 km persegi. Jika dibandingkan dengan Indonesia, luasnya hampir sama dengan Pulau Papua. Yaitu 312-224 km persegi. Jumlah penduduk di negara Filipina kurang lebih 100 ribu juta jiwa. Mayoritas penduduk Filipina memeluk agama Katolik. Filipina menggunakan dua bahasa resminya, yaitu Inggris dan Filipina, yang pada dasarnya adalah bahasa Tagalog. Negara Filipina merupakan negara kepulauan terbesar kelima di dunia, dan juga negara yang memiliki garis pantai terpanjang kelima di dunia, dengan panjang 36.289 km. Negara Filipina menganut sistem pemerintahan parlementer, dengan presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta panglima tertinggi angkatan bersenjata. Di bidang perekonomian, PDB per kapita Filipina pada tahun 2021 dilaporkan rata-rata sebesar 737.000 USD per tahun. Perhitungan ini berdasarkan paritas daya beli rakyat Filipina. Komoditas pertanian atau agrikultur merupakan komoditas andalan Filipina. Komoditas tersebut diantaranya adalah tebu, kelapa, beras, jagung, nanas, daging babi, daging sapi, dan telur. Selangkan di perindustrian, beberapa produk yang dihasilkan adalah garmen, produk perakitan elektronik, bahan kimia, bahan makanan, dan perminyakan. Fakta unik dan hal menarik terkait Filipina adalah sangat banyak bahasa Filipina yang mirip dengan bahasa Indonesia nih guys. Lah kok bisa ya? Usul punya usul, ternyata ibu kota Filipina didirikan oleh orang Indonesia, tepatnya orang Minangkabau. Dikutip dari laman indonesia.co.id, disebutkan bahwa Mokhtar Naim menemukan jejak rantau orang Minangkabau di Filipina. Dalam penelitiannya, Mokhtar Naim menyebutkan pendiri kota Manila adalah Raja Sulaiman dari Minangkabau. Sedangkan Raja Sulu di selatan Filipina didirikan oleh Raja Baginda yang juga dari Minangkabau. Apa yang disebutkan oleh Mokhtar Naim juga diamini sejarawan dari Universitas Andalas, Profesor Gusti Asnan. Setelah beberapa abad, Manila dibawa kepimpinan Raja-Raja tersebut buyar saat pasukan Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magelan datang. Raja Sulaiman yang juga menguasai Pulau Seludun pun secara gigih melakukan perlawanan tanpa henti. Namun, pada akhirnya harus mengakui kekalahannya. Akibat dari dominasi pasukan Spanyol yang luar biasa, pengaruh kerajaan Islam di Filipina pun memudar. Akan tetapi, pemerintah Filipina hingga saat ini masih tetap melestarikan peninggalan Raja Sulaiman. Seperti Intramorus Wale City yang dibangun pada abad ke-16. Serta, terdapat pula patung Raja Sulaiman yang dibangun di Rizal Park, Manila. Wah, ternyata ada kaitan sejarah yang erat antara Filipina dan Indonesia. Wajar saja nih guys, banyak persamaan bahasa antara bahasa Filipina dan bahasa Indonesia. Itu saja guys, video kali ini. Komen di bawah negara mana yang kamu ingin kita bahas sama-sama di video selanjutnya. See you in the next video.